Intro Shalom Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya dalam channel My Lovely Time With Jesus Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar kebenaran Tuhan Dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 Saya akan baca kepada Bapak Ibu Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam tercebahan bahasa Indonesia sehari-hari Bunyinya seperti ini Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban Aku akan menyegarkan kamu Jadi tema yang saya ambil pada saat ini adalah kesegaran Banyak yang dilakukan orang untuk mengalami kesegaran Bapak Ibu Ada orang mungkin meminum minuman yang menyegarkan Apakah itu Coca-Cola, es, teh Tapi itu hanya segar sementara Bahkan kadang untuk mencari kesegaran orang melakukan rekreasi Nah tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita merasakan kesegaran Yang dari Tuhan Arti kata segar adalah berasa nyaman Atau ringan itu perasaan di badan kita Bapak Ibu Arti kata segar adalah merasa nyaman Itu udara yang kita hidup sehari-hari Dari dua hal di atas saya simpulkan bahwa arti kata menyegarkan adalah Menjadikan segar, nyaman, sehat dan kuat Pertanyaan pertama yang akan saya sharekan kepada Bapak Ibu adalah Mengapa kita membutuhkan kesegaran? Mengapa kita membutuhkan kesegaran? Yang pertama adalah karena kita mengalami letih lesu Ayat tadi mengatakan semua yang letih lesu Letih lesu itu adalah suatu kondisi yang tidak berdaya sama sekali Karena kelelahan atau terawat penat Jadi letih lesu disini Seseorang yang telah melakukan sesuatu pekerjaan Yang mengakibatkan dia lelah dan penat Bapak Ibu Nah dalam konteks Di dalam pasal 10, 11 dan 12 Kenapa ada letih lesu? Kita lihat disitu Para murid atau rasul diutus oleh Tuhan Yesus Untuk memberitakan injil dan melakukan mujizat-mujizat Nah ketika mereka mau berangkat untuk memberitakan injil Tuhan Yesus juga tidak mengizinkan para rasul Untuk membawa emas, perak, tembaga dalam kantong mereka Nah saudara itu adalah satu kondisi Dimana mereka mengalami keletihan Karena melakukan perintah Tuhan Jadi dalam konteks ini Letih lesu atau lelah itu adalah Suatu kondisi yang berbeban berat tadi Penat tadi kenapa? Karena telah melakukan perintah Tuhan Yesus Jadi letih lesu disini Bukan karena mengerjakan kehendak atau tujuan pribadi Bapak Ibu Mengapa kita membutuhkan kesegaran? Yang kedua Karena kita berbeban berat Tadi di ayat yang ke-28 masih berkata Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Saudara berbeban berat itu adalah Suatu keadaan tanpa semangat Khawatir Tidak ada pengharapan Kenapa dalam konteks ini Rasul-rasul seperti berbeban berat? Saudara bisa lihat Di dalam pasal 10 ayat 16 sampai 23 Disini ceritakan bagaimana Tuhan mengatakan kepada para rasul Bahwa mereka diutus Seperti domba ke tengah-tengah serigala Bisa bayangkan Seperti domba ke tengah-tengah serigala Besar kemungkinan akan diterkam Jadi ada satu beban berat yang harus dikerjakan Oleh para murid ketika mereka melakukan Perintah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Hari ini kita belajar Letih lesu dan beban berat itu ternyata Karena sedang atau sudah melakukan kehendak dan perintah Tuhan Bukan kehendak kita pribadi Pertanyaan kedua Kapan kita menerima kesegaran dari Tuhan? Kapan kita menerima kesegaran? Di ayat yang ke-28 berkata Marilah kepadaku Saudara ketika kita membaca Marilah kepadaku Itu seperti ajakan Tapi sesungguhnya Ini adalah perintah dari Tuhan Ketika Bapak Ibu Saudara letih lesu dan berbeban berat Mau tidak mau harus datang kepada Tuhan Kalau namanya ajakan Bapak Ibu bisa bilang iya dan bisa bilang tidak Tapi kalau satu perintah Kalau tidak dilakukan itu merupakan pelanggaran Tapi kalau dilakukan ada pahala berseran saya Jadi dalam perasa di tempat ini Marilah kepadaku Itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada saudara dan saya Bapak Ibu saya tidak mengerti apa Persoalan yang membaca Bapak Ibu Saudara letih lesu Berbeban berat hari-hari ini Tapi percayalah Ketika engkau datang kepada Tuhan Dia akan menyediakan kelegaan Kesegaran buat hidup saudara Biarlah hari-hari ini Kita tetap semangat Kenapa? Karena sumber kesegaran Sumber kelegaan buat kita Tuhan Yesus Bukan hanya mengundang saudara Tapi memerintahkan Bapak Ibu Saudara Untuk datang kepada dia Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton!